So, hello guys, kembali lagi dengan Rifi Gadget Rifi Gadget akan melakukan perbandingan antara Samsung Galaxy A01 Core vs Samsung Galaxy A01 Jadi ini adalah perbandingan smartphone entry level dari smartphone Samsung Tentunya kita akan melihat bagaimana kekurangan kelebihan dari masing-masing smartphone ketika kita compare Jadi bukan kelebihan kekurangan dari satu smartphone ini atau kelebihan kekurangan smartphone ini tapi kita akan melihat dari sisi oh ternyata Samsung Galaxy A01 Core itu unggul dimananya sih dibandingkan Samsung Galaxy A01 atau unggul dimananya sih Samsung Galaxy A01 dibandingkan Samsung Galaxy A01 Core Jadi kita akan bahas pada kesempatan video kali ini tapi sebelum kalian tonton sampai habis jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya dan follow sosial media Rifi Gadget Langsung saja kita lakukan perbandingan antara Samsung Galaxy A01 Core vs Samsung Galaxy A01 So guys ini dia adalah Samsung Galaxy A01 dan ini adalah Samsung Galaxy A01 Core dan kita akan melakukan komparasinya pada video kali ini jadi kita akan melakukan perbandingan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing smartphone saya sudah bahas di review yang terpisah kalau misalnya kalian mau nonton silahkan cek aja langsung di channel Review Gadget nanti disitu ada semua untuk review dari 2 HP ini tapi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan komparasi secara apa yang saya temukan ketika saya gunakan smartphone ini jadi ketika saya bicara smartphone ini tentunya ini direntang hari ini yang mirip banget cuma beda 100 ribuan ya guys kurang lebih ya plus minus dan bisa tergantung tergantung sellernya bahkan mungkin bisa aja ada yang jual sama harganya tapi kalau yang saya temukan ketika kita berbicara untuk penggunaan sehari-hari secara performance tentunya Samsung Galaxy A01 itu jauh lebih unggul jadi prosesornya juga lebih baru kemudian dia lebih grid daya dan itu sudah membuat HP ini itu sudah unggul tapi kalau misalnya kita berbicara dari sisi storage tentunya Galaxy A01 Core ini lebih unggul karena dia selain bisa disimpan di SD Card microSD internal storage-nya pun itu sudah besar guys yang varian yang 232 itu sudah 32GB dua kalinya dari yang Samsung Galaxy A01 karena Samsung Galaxy A01 pun juga tidak bisa dipindah ke microSD untuk aplikasinya kemudian dari sisi kamera tentunya Samsung Galaxy A01 ini lebih unggul nanti saya akan tunjukkan kepada kalian hasil perbandingan foto maupun video dari kedua smartphone ini jadi saya akan bandingkan kiri dan kanan supaya kalian dapat gambaran yang utuh so hello guys kembali lagi dengan review gadget kali review gadget mau coba kamera Samsung Galaxy A01 Core versus Samsung Galaxy A01 jadi ini kita lakukan komparasi ini menggunakan kamera depannya kita gunakan buat vlogging kalian bisa lihat untuk dynamic range-nya seperti apa untuk kualitas gambarnya seperti apa apakah hasilnya sama atau tidak kalian bisa terus mendapatkan dengan komentar cuma kalau yang saya sekilas lihat sih secara warna sebenarnya akurasinya mungkin akan lebih bagus dari Samsung Galaxy A01 ya harusnya cuma saya tidak tahu sih ini bisa jadi beda-beda tapi saya harus lihat di hasil akhirnya ya guys karena layar Samsung Galaxy A01 itu lebih terang daripada Galaxy A01 Core kurang lebih untuk komparasi kamera depannya seperti ini ya guys silahkan tulis mendapatkan di kolom komentar so hello guys kembali lagi dengan review gadget kali review gadget mau coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A01 Core versus A01 biasa digunakan untuk vlogging dan dipegang oleh handheld kalian bisa lihat sendiri kualitas gambarnya kualitas videonya kualitas audionya dan dynamic range-nya seperti apa apakah sesuai ekspektasi kalian mana yang lebih unggul silahkan tulis mendapatkan di kolom komentar ya guys dan ini adalah test vlogging-nya untuk 2 kamera Samsung Galaxy A01 Core versus Samsung Galaxy A01 guys terus untuk dari sisi kualitas layar pun Samsung Galaxy A01 ini jauh lebih unggul karena kalau misalnya ini mungkin kalian agak gelap jadi saya akan terangkan juga untuk color-nya jadi secara brightness pun akan lebih bagus yang Samsung Galaxy A01 dibandingkan Samsung Galaxy A01 Core tapi seperti yang saya sudah bilang di sebelumnya permasalahan Samsung Galaxy A01 adalah sisi Wi-Fi ketika saya kemarin coba bandingkan sisi Wi-Fi di smartphone Samsung Galaxy A01 itu kesempatannya itu 1.5-nya dibanding 1.5 atau 1.4 dari Galaxy A01 Core dan itu sangat mengecewakan sebenarnya karena menurut saya seharusnya sih kurang lebih hampir sama karena harganya juga hampir sama dan untuk stabilitas sebenarnya Galaxy A01 Core lebih unggul maksudnya untuk stabilitas untuk koneksi Wi-Fi itu lebih unggul dari Samsung Galaxy A01 Core terus ketika kita berbicara untuk penggunaan sehari-hari smoothness layarnya tadi kan saya sudah sampaikan lebih bagus A01 tapi ternyata ketika saya gunakan sehari-hari itu sebenarnya somehow Samsung Galaxy A01 Core ini bisa mengimbangi untuk penggunaan Samsung Galaxy A01 untuk kualitas speakernya pun itu sebenarnya lebih unggul Samsung Galaxy A01 dibandingkan A01 Core tapi untuk kualitas kameranya kalau di video ini tadi kan sudah lihat juga hasilnya pasti lebih unggul Samsung Galaxy A01 dan ini adalah pendapat dari Vue Gadget untuk sedikit komparasinya terus kemudian dari sisi layar pun ketika kita gunakan buat multimedia sebenarnya Samsung Galaxy A01 ini lebih unggul dibandingkan Samsung Galaxy A01 Core kurang lebih seperti itu komparasi dari kedua smartphone ini tulis pendapat kalian di komentar mana yang lebih baik kita akan masuk ke closing ya guys oke guys thank you sudah menonton video ini menurut kalian bagaimana perbandingan dari Samsung Galaxy A01 Core versus Samsung Galaxy A01 apakah sudah sesuai ekspektasi kalian untuk dari sisi perbandingan dua smartphone ini atau mungkin kalian berpikir ah dua-duanya jelek ah dua-duanya punya kelebihan kekurangannya masing-masing ya saya bilang tidak ada smartphone yang sempurna bahkan smartphone sekelas Apple pun pasti masih ada kekurangannya yang bisa kita temukan ketika kita mau teliti lebih dalam dan kalau misalnya untuk HP 1 jutaan ini kalau misalnya saya bilang antara dua smartphone ini ketika kita butuh sebuah performance untuk HP sebuah HP misalnya kita butuh buat main game berat maka pilihannya adalah Samsung Galaxy A01 atau misalnya kalian mau sosial media dengan hasil foto yang lebih bagus maka Samsung Galaxy A01 pilihannya tapi ketika kita berbicara ketika kita mau install banyak aplikasi maka Samsung Galaxy A01 Core pilihannya kemudian ketika kalian berbicara kalian mau nonton dengan WiFi sebenarnya saya lebih prefer Samsung Galaxy A01 Core karena WiFi-nya lebih stabil dibandingkan Samsung Galaxy A01 terus ketika kita berbicara untuk gunaan zoom kemudian gunaan meeting sebenarnya dua-duanya ini sudah sama-sama bagus tapi kalau menurut saya sih Samsung Galaxy A01 Core aja udah cukup guys daripada Samsung Galaxy A01 dan buat siapa? kalau ini buat untuk ketika kalian memang butuh kamera yang lebih bagus butuh performasi yang lebih bagus silahkan ambil ini tapi dengan syaratan tidak bisa nambah storage tapi kalau kalian butuhin seabatnya aplikasi kayak aplikasi sosial media terus kemudian aplikasi pelajaran dan lain-lain silahkan ambil Samsung Galaxy A01 Core untuk misalnya kalian mau menggunakan HP ini buat jadi driver online silahkan ambil Samsung Galaxy A01 karena di A01 Core ini bermasalah di mitra driver grab-nya karena nggak muncul ya guys di Play Store-nya maupun ketika kita download pun nggak bisa di install setelah saya ya cuma saya nggak tahu kalau misalnya di side-load bisa nggak cuma setelah saya kalau untuk normal nggak bisa muncul terus kalau misalnya kita bicara dari dua HP ini kalau overall secara keseluruhan untuk penggunaan sehari dari ketika kita mau gunain buat macem-macem ambil Samsung Galaxy A01 Core kalau dari saya tapi kalau misalnya kalian memang nggak ah saya butuh yang buat main game ini HP A01 Core bukan untuk main game ya guys kalau misalnya kalian butuh main game sudah jelas A01 itu adalah kesimpunan dari review gadget silahkan terus berapa cekalian komentar mohon maaf kalau buat kalian bingung ya tambah bingung wah nonton review kok gue tambah bingung dan itu adalah yang saya rasakan ketika untuk memberikan perbandingan ketika saya melihat ini dua-duanya itu ternyata punya kelebirannya kekurangannya masing-masing tapi kalau untuk sehari-hari saya overall prefer Galaxy A01 Core itu aja guys buat buat informasi buat kalian silahkan terus beri kalian komentar kalau misalnya kalian suka video semacam ini silahkan like kalau misalnya kalian nggak suka dislike aja dan jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya follow social media Riving Gadget oke guys sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati